selamat berjumpa kembali teman-teman kali ini kita berjumpa untuk membuat bonsai kelapa media air jadi inilah bahannya teman-teman dimana ini sudah bertunas dan sebelumnya ini kita kupas dulu dari sabut kelapanya ya kita kupas dulu sampai bersih dengan hati-hati agar akarnya jangan terputus karena ini sudah ada tunasnya jadi setelah begini teman-teman kita bersihkan dulu sabutnya menggunakan parang ini dan setelah itu nanti kita buatkan ke botol aqua yang sudah kita persiapkan airnya nah jadi ini teman-teman sudah kita bersihkan dan sabutnya dan ini adalah botol aqua yang mana sebelumnya sudah kita buatkan lubang tapi tidak apa-apa ini masih bisa kita gunakan nanti airnya kita buatkan disini jadi sebelumnya ini kita berikan dulu sabut kelapanya agar dia nanti bisa menghantarkan airnya ke atas ke batok kelapanya dan ini nanti kita letakkan demikian dan nanti airnya akan mengalir dari sabut kelapanya baru setelah demikian kita masukkan pelan-pelan agar airnya masuk dari lubang-lubang botol aqua tadi dan memasukkannya agak pelan-pelan karena airnya agak susah masuk ke dalam dan setelah itu agar dia tidak goyang kita kasih sabut kelapa untuk mengganjal botol aqua dengan toples yang mengandung air tadi ya kita kasih keliling sabut kelapanya agar dia kokoh dan tidak tumbang dan ini teman-teman ini sudah satu minggu kita buatkan di media air ini dan sekarang ini kita mawar dan sebelumnya ini akarnya kita potong dulu yang menghadap ke atas ini jadi ini yang hitam-hitamnya kita keluarkan dan juga pelepah yang paling bawahnya kita potong habis musik 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 setelah pelepah yang di sebelahnya tadi sudah kita potong habis sekarang pelepah yang di sebelah ini lagi kita potong habis seperti yang di sebelahnya tadi dan ini kita belah dulu agar nantinya turasnya menghadap ke atas jadi ini kita belah dan setelah itu kita sayat menawar karena kalau tidak kita buat demikian nanti turasnya tidak mau membengkok ke atas jadi nanti akan terus ke samping kita sayat mawar semua dengan tipis-tipis dan kita lakukan dengan hati-hati karena ini turasnya masih muda jadi ini teman-teman adalah jenis kelapa hibrida berwarna kuning jadi bonsainya nanti pelepahnya berwarna kuning ya sambil menyayat teman-teman ya bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa untuk mendukung channel ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe like dan juga share ke teman-teman yang lain ya terima kasih sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya dan sekarang kita lanjutkan untuk memotong pelepah dan menyayat mawar ya ini pun teman-teman karena sudah begitu agak keras pelepahnya ini kita buang saja agar nanti tunasnya ini tidak terhalang untuk membengkok ke atas jadi ini bagusnya kita buang habis saja baru pelepah yang ini kita belah lagi dan kita sayat mawar secara tipis-tipis agar ini nanti pelepahnya cepat mengering ya kita sayat tipis-tipis dengan hati-hati selamat menikmati selamat menikmati yang kelepah bagian bawahnya semuanya kita sayat tipis-tipis dengan hati-hati dan ini kita bersihkan lagi agar dia tidak terhalang untuk menghadap ke atas ya ini teman-teman akarnya sudah kita patahkan tadi ini nanti akan menghadap ke atas jadi ini teman-teman setelah satu bulan lamanya ini sebenarnya tanpa disengaja ya bentuk daunnya seperti daun bonsai gimbal dan kita lihat akarnya sudah banyak dan ini yang besarnya sudah panjang dan ada yang hampir mentok ke dasar botol lakuanya ya ada akar-akar halusnya seperti ini dan seperti kita lihat ininya membengkok seperti gimbal daunnya bengkok dan ini sudah kita bersihkan sebelumnya ya akar-akarnya ini kalau sudah mentok nanti kita ganti lagi ke media tanah dan ini sementara kita masukkan dulu agar bisa kita isi airnya kembali sekarang kita isi air ke dalam toplesnya agar sabuk kelapanya nanti tidak mengering ya jadi kira-kira demikian teman-teman pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua kalau suka dengan video saya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe like dan share ke teman-teman yang lain terima kasih dan sampai jumpa kembali selamat menikmati